Intro Hai Hotel mewah Kata masa yang ini akhirnya Terima kasih ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh minta tepuk tangan buat hotel papan Serius ya Ini hotel mahal Cuman gue gak percaya Masa ini hotel mahal Kamar mandinya gak ada gayungnya Gue mau mandi susah Pake apaan coba Pake shower gue pencet-pencet gak keluar Itu kan aneh Gue yang aneh Harusnya diputar Bukan dipencet Ini pertama kalinya Gue tampil di Bandung Sebenernya gini ya Tadinya Kalo gue gak diundang kesini Ya gue gak akan datang kesini Beneran Beneran Badan gue tuh kemarin pegel-pegel Capek-capek Pengen rasanya itu seharian istirahat di rumah Lu tau sendiri kan kesibukan gue sekarang Bener Bolak-balik Bogor Metro TV Bogor Metro TV Artis Gue tuh artis Teman Jangan kalian kira jadi artis tuh enak Enggak Apalagi kalo kita nonton tayangan infotainment Bah Kalo artis level gue ya Enggak males banget kalo nonton acara-acara gosip Ngapain Gue gak pernah digosipin Apa kek gosipin gue Kek pacar gue Dan kebetulan pacar gue di Unpad Bandung Tapi gak keliatan ya Dia katanya nonton Coba cari di kolong mas Ada Gue pacaran udah lama Dan yang paling spesial Tanggal jadian gue itu sangat sakral banget Gue jadian tanggal 26 Desember Lu tau itu hari apa? Betul Hari terjadinya tsunami Dan kalo pacar gue inget-inget Dia suka ngambek ya Sayang Kamu kenapa sih nembak aku tanggal 26 Desember? Loh emangnya kenapa? 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 Itu kan hari terjadinya tsunami Emang kamu tau soal tsunami? Ya tau lah Nah cintaku sedah siap itu Gak apa-apa mbak Kalo misalnya mbak digombalin sama pacarnya gak apa-apa Itu tandanya sayang Itu tandanya cinta Mbak tau cinta itu apa? Cinta itu kayak pipis di kolam renang Wujudnya gak keliatan Tapi hangatnya kerasa Satu hal Satu hal yang gue seneng banget dari Bandung Bahasanya Bahasa Sunda Bandung itu lemes banget ya Aduh kamu teh menikasep Aduh kamu teh menikasep Iyalah lemes Belum apa-apa udah ngomong aduh 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 Sebenernya gak beda jauh sama bahasa Sunda Bogor Bahasa Sunda Bogor juga lemes Cuman sangar Aduh Aduh siatnya kasem Tapi memang geliat bahasa di Indonesia itu banyak loh Banyak Gue pengalaman gue stand up di Lampung Dan ternyata Orang Lampung Kalo ngomong bahasa Indonesia Itu polanya unik banget Lu perhatikan deh Jui Lu orang apa kabar? Lu orang mau kemana? Lu orang mau kesana? Sumpah gue dengernya seneng banget loh Cuma di Lampung gue dianggap orang Lagian lu orang lu orang Emangnya gue apaan? Ganggang hijau Gue cuman khawatir nih Misalnya ada Misalnya ada orang Lampung Yang kesurupan Eh bukan kesurupan Misalnya orang Lampung ngeliat setan ya Misalnya apa ya Pocong Itu reaksinya pasti kayak gini Aduh Astagfirullah Pocong Pocong Lu orang jangan ganggu Lu orang jangan ganggu Itu pasti pocongnya kesal banget ya Hmm Gue emang pocong Lagian pocong dibilang setan Kasian pocongnya Dia kan jadi gak pede Pocongnya jadi bimbang Lu emang mau Liat pocong bimbang Duduk di ayunan Sambil merenung Sebenernya gue udah mati Apa masih hidup? Ngambil bunga melati Dipotekin satu-satu Mati Hidup Mati Hidup Mati Hidup Aku gak butuh kostum ini Gitu lah Disini ada yang pernah liat pocong Gue kemarin tuh pas tapping di Metro TV Gue liat pocong Sialan tuh pocong Ketemu gue gak nyapa Lu kalau ketemu pocong Gak usah takut Serius Lu kalau ketemu pocong Bentak aja Eh Pergi lu Lu pocong apa bukan? Kalau iya Gue yang pergi Bangnya gue berani Gue pernah waktu itu pengalaman stand up di Padang Yang paling spesial dari Padang itu apa? Kulinernya Rendang di Bogol Sama rendang di Padang Itu beda Pokoknya gini Kalau lu makan rendang di Padang Padangnya kerasa banget Kuahnya dikit Pelit Bener-bener Padang Gue gak bilang Gue gak bilang orang Padang pelit ya Itu tadi oknum Iya udah kuah rendangnya Kuah rendangnya dikit Kuah sayurnya dikit Sampai kuah kobolkan juga dikit Mau gak mau Gue kalau cuci tangan juga ngirit ya Tangan gue gak dicelup Dioles Dan gue seneng banget ya Gue bangga jadi orang Bogor Di Bogor itu Gue kadang-kadang suka kesel Sama orang Jakarta yang dateng Dia suka bilang kayak gini Banjir yang terjadi di Jakarta sekarang Itu gara-gara air kiriman dari kota Bogor Sorry Orang Bogor itu gak pernah ngirim air Orang Bogor itu amanah Jadi apa yang kita dapatkan Pasti kita sampaikan Gue dari SD sampai SMA Di Bogor Gue lulusan SMA tahun 2005 Gue sampai sekarang masih dateng ke SMA loh Biasa alumni kalau ketemu guru Pertanyaan guru itu standar banget Standar banget Hei nak Sekarang kamu masuk mana Masuk UI bu Kamu masuk mana Masuk UGM bu Nah kalau Jui masuk mana Gue harus jawab apa coba Masuk TV Itu kan sombong banget Beneran Sama kayak angkatan-angkatan gue tuh Kalau udah reunian ya Itu pasti sombong Mereka mentang-mentang udah pada sukses ya Eh bro gaji lu per bulan sekarang berapa Oh 10 juta Oh 15 juta Sorry Kalau gue Gue orangnya rendah diri loh Gue kalau ditanya Soal gaji Per bulan Gue gak akan pernah nyebutin nominalnya Jui Gaji lu per bulan berapa Hah Per bulan Per menit kali Temen gue langsung males ya Ah lu mah sombong Jui Sekarang mentang-mentang udah jadi artis Eh enggak Gue gak sombong Lu yang sombong Padahal ya Gue tau kecil lu kayak gimana Udah botak Engusan Pake kolor doang Terus main kelereng Plutuk-plutuk Gue salah sentil Kena **** lu Lu nangis Panggil bapak lu Eh Jui Dasar kamu anak kurang ajar ya Eh bapak jangan sembarangan ya Gue tau kecil lu kayak gimana Udah botak Engusan Main kelereng Gue salah sentil Kena **** lu Lu nangis Panggil bapak lu Dan itu kakek lu kan Eh Jui Dasar kamu anak kurang ajar ya Eh kakek jangan sembarangan ya Gue tau kecil lu kayak gimana Sekarang panggil nenek moyang lu Buyut-buyut lu Semua keluarga lu Gue tau kecilnya kayak gimana Selamat malam Gue Jui Purwoto Dalas Lah meditation олог Tah Lu speeding jam